Bentrok para pendekar jilid 7. Jitsetin. Bakmi itu sudah dingin, Hang Si Nyo tidak peduli, dengan lahap ia garas sampai habis. Siao Capet Long menunggu dengan sabar, mengawasi orang makan ternyata juga membuatnya lega. Pada saat itulah mendadak berkumandang suara krep, yang keras, menyusul 7 bayangan orang berpakaian hitam bagai setan gentayangan muncul bersama. 7 orang berpakaian hitam yang rambut kepalanya panjang menyentuh pundak, ternyata meti mereka berlubang kosong. 7 orang buta. Tangan kiri mereka memegang tongkat yang mengkilap putih, tangan kanan memegang kipas. Orang pertama berwajah hijau membesi, tulang pipinya menonjol, dia bukan lain adalah Chia Tian Chiok yang dahulu menjadi Chiang Bun Jin Tiam Jong Pei. Hang Si Nyo tetap menikmati bakminya. 7 orang buta mendadak muncul di tempat itu, ternyata ia berlaku tenang, meski kaget tapi tidak gugup apalagi takut. Dia tahu siapa ketujuh orang buta ini, juga tahu siapa pimpinannya, yaitu Jin Xiang Jin. Ia dapat mengukur tingkat kepandayan mereka. Xiao Capit Long seorang cukup mampu menghadapinya. Selama 2 tahun belakangan ini kepandayan Xiao Capit Long ternyata maju berlipat ganda. Ilmu silat tak beda dengan ilmu pengetahuan, siapa rajin belajar, dia akan memperoleh kemajuan yang luar biasa. 7 orang buta itu sudah bergerak mengurung, wajah mereka beringas. Mendadak Chia Tian Chiok berkata, umpama kau tidak bersuara, aku pun tahu kau berada di sini, sejak tadi aku memang berada di sini, ujar Xiao Capit Long kalem. Bagus, bagus sekali, seru Chia Tian Chiok. Serempak ketujuh orang buta membuka kipas. Di atas kipas lipat itu tampak huruf merah darah, bunuh Xiao Capit Long. Si Pim Chang penjual bakmi tampak ketakutan, dengan badan gemetar menyurut mundur ke pojok dinding sebelah sana. Kau lihat huruf-huruf ini jengek Chia Tian Chiok. Xiao Capit Long tidak bersuara. Hang Si Niu menjengek dingin, sudah tentu lihat, dia bukan orang buta, bagus, desis Chia Tian Chiok penuh kebencian, ternyata kau juga di sini, ternyata ia kenal suara Hang Si Niu. Siapa memberitahumu bahwa kami berada di sini? tanya Hang Si Niu. Chia Tian Chiok tidak menjawab. Ho Aja Giok atau Hamwan Sam Seng desak Hang Si Niu. Chia Tian Chiok tetap membungkam, peduli siapa memberit tahu kalian, kami tahu apa maksudnya, kau tahu seru Chia Tian Chiok. Dia ingin kalian mengantar kematian, semprot Hang Si Niu, tapi hari ini aku tidak selera membunuh orang, lebih baik kalian pergi saja, mendadak Chia Tian Chiok menyeringai lebar, mimik mukanya tampak seram dan menggiriskan. Seringai yang penuh keyakinan, seolah-olah mereka punya rencana dan yakin dapat membunuh si Yau Cha Petlong. Cahaya lampu tampak guram, mendadak Chia Tian Chiok menggerakkan tongkat putihnya, krep, lampu seketika padam. Walau matanya buta, sepertinya ia mengetahui di mana letak lampu berada, dalam tongkat putihnya ternyata dipasang senjata rahasia, dengan mudah ia padamkan lentera ruang besar itu hingga seketika gelap bulita. Tiba-tiba Si Yau Cha Petlong berseloroh, banyak orang menjelang membunuh orang suka minum arak, Nah kusuguh dua cawan untuk kalian, Chia Tian Chiok menjengek, yang ingin kami minum sekarang bukan arak, tapi darah, tepat dengan lenyap suaranya, dari kegelapan sana mendadak terdengar suara kreng, menyusu suara kecapi berkumandang. Irama kecapi yang bernada tinggi dengan ritme aneh dan janggal. Mengikuti ritme kecapi, ketujuh orang buta serempak bergerak, formasinya tetap mengurung Si Yau Cha Petlong, tongkat mereka ikut bergerak menari. Sinar putih tongkat mereka tampak berkelebatan di tengah gelap, gerak kaki mereka dengan rapi mengikuti alunan kecapi yang kalem. Pelan tapi pasti Si Yau Cha Petlong dan Hang Si Nyo mulai merasa adanya suatu tekanan kuat. Terutama Hang Si Nyo yang sedang makan, ia tidak kuasa menghabiskan bak minyak. Irama kecapi makin cepat, langkah ketujuh orang buta makin gesit, demikian pula ayunan tongkat putih mereka ikut kencang. Sementara lingkar pengepungan mereka juga makin mengecil, tekanan yang menindih dan menghimpit juga terasa lebih besar. Tongkat putih yang dimainkan di tengah udara makin rapat mirip sebuah jala, makin menyempit dan mengkeret. Mendadak Hang Si Nyo merasa dirinya seperti ikan yang terkurung dalam jaring nelayan. Ilmu silatnya belum termasuk taraf tinggi, tapi pengalamannya luas dan serba tahu. Tapi ia tidak tahu ketujuh orang buta ini merangsak kencang dengan ilmu aliran mana, mereka bergerak mengikuti dendang kecapi yang bersuara kencang dan keras, seolah mengandung kekuatan aneh yang menguasai pikiran mereka. Bagi orang luar justru terasa gejolak yang mengganggu konsentrasi hingga hati merasa tidak enak. Kini perasaan Hang Si Nyo berubah, dirinya seperti semut dalam wajan. Sebaliknya Xiao Capitlong duduk anteng di tempatnya, tidak bergerak, tanpa reaksi. Ingin rasanya gejolak perasaan yang tak tertahan ini disiram air dingin. Untung Xiao Capitlong keburu turun tangan dengan menggengam pergelangan tangannya. Tangan yang kering tapi hangat. Di tengah gelap tampak bola matanya memancarkan keyakinan dan ketenangan luar biasa. Di tepang genggaman tangan Xiao Capitlong, perasaan Hang Si Nyo tidak sampai bergolak, hampir saja ia terjerumus oleh pikatan irama dan belenggu kekuatan yang terus menghimpit makin keras. Piring, mangkuk dan cawan di atas meja mulai pecah berantakan seperti diremas jari-jari iblis yang tidak kelihatan, kejap lain meja kursi juga mulai patah dan wancur. Menghadapi ketenangan Xiao Capitlong, rona muka ketujuh orang buta yang semula penuh keyakinan tampak mulai goyah, gerak-gerik mereka tampak mulai ragu, menandakan hati mulai gundah. Karena sudah setaker kekuatan mereka menekan, ternyata tiada reaksi apapun dari kedua lawan itu, tenaga yang digunakan jelas berlawanan, makin besar menekan musuh, tenaga yang digunakan juga makin besar. Muka Ciatian Ciok dan kawan-kawan sudah mandi keringat, mendadak ia membalik gerak tongkatnya terus menyudok ke arah Xiao Capitlong. Pada saat yang sama, mendadak Xiao Capitlong bersuit panjang, tau-tau goloknya bergerak bagai kilat, serempak tongkat putih seluruhnya tertabas kutung menjadi dua. Padahal tongkat putih musuh semua terbuat dari baja pilihan. Hakikatnya tiada senjata tajam macam apapun yang mampu menebas putus besi tongkat itu, namun dilandasi kekuatan tenaga Xiao Capitlong yang luar biasa, perbawa tabasan goloknya itu sungguh sukar dibayangkan, tiada orang yang mampu melawan. Golok berkelebat, tujuh tongkat patah semua. Dari kutungan tongkat yang berlubang bagian tengahnya mendadak menyembur gulungan asap kuning, syukur saat itu Xiao Capitlong sudah menarik Hang Si Nyo menerjang keluar dari kepungan. Lincah sekali Xiao Capitlong merangkul pinggang Hang Si Nyo, kejap lain mereka sudah berpijak di atas tembok. Di ujung tembok seorang duduk sambil memeluk kecapi, siapa lagi kalau bukan si timpang kurus penjual bakmi. Ternyata kau, seru Xiao Capitlong. Orang tua bermata tunggal yang timpang menggetar lima jarinya, jereng, dawai kecapi putus seluruhnya, bola matanya yang tunggal berkilauan mengawasi Xiao Capitlong. Kau tahu siapa aku tegasnya dingin. Hamwan Sam Kut Simetle, tunggal bergelak tertawa, sungguh tak nyana, bukan saja kau mampu mematahkan barisan tujuh pembunuh, bahkan kau mengenali diriku juga, Xiao Capitlong menghela nafas, kalau tadi aku tidak bertemu Hamwan Sam Seng, tidak terpikir oleh ku adanya engkau, bagus Xiao Capitlong, kau memang cerdik pandai. Berdasar penilaian ku, hari ini aku memberi kelonggaran padamu, lekas pergi berusaha menolong cowetmu itu, terlambat sekejap lagi jiwanya takkan tertolong. Hang Si Nio memang tidak sadarkan diri, mulutnya terkancing kencang, buih kental mulai meleleh di ujung mulutnya. Mendadak Hamwan Sam Kut menjengek dingin, satu hal kau harus tahu, selama hidup di laluhu turun tangan, belum pernah pulang percuma, umpama ku beri kelonggaran padamu, kau masih harus memberi tanda kenangan padaku. Mendadak Xiao Capitlong bergelak tertawa keras, to ajat Xiao Capitlong, selama hidup malang melintang selalu menuntut barang orang lain, belum pernah aku meninggalkan kenangan untuk orang lain, hari ini jelas kau harus melanggar kebiasaanmu itu, ej, Hamwan Sam Kut. Bagus, bentak Xiao Capitlong, ku tinggalkan golokku, mendadak goloknya membacok lurus ke depan, dengan kedua tangan memegang ke capi, Hamwan Sam Coat mengangkat kedua tangannya menyongsong ke atas. Terang, benda keras beradu, suaranya sungguh keras memekatkan telinga. Golok yang tajam luar biasa itu ternyata tidak mampu membelah ke capi, malah mental balik dengan getaran yang keras luar biasa. Meminjam getaran keras beradunya dua senjata itu, tubuh Xiao Capitlong justru membal ke atas, di udara ia berjumpalitan meluncur sejauh empat tombak. Didengarnya Hamwan Sam Soat bergelak tertawa, Xiao Capitlong, akhirnya kau meninggalkan setitik darahmu di sini, hanya sekejap Xiao Capitlong sudah meluncur belasan tombak, serunya, darahku itu akan kubalas dengan darahmu juga, cepat sekali darah membeku. Entah bagaimana dan dari mana di bawah ketiak kiri Xiao Capitlong tergores luka sepanjang 7-8 senti. Lukanya tidak sakit, tidak terasa apa-apa. Namun hati Xiao Capitlong mencelos, perasaannya menjadi dingin. Luka yang tidak sakit adalah luka yang berbahaya. Tanpa sangsi goloknya bekerja, segumpal kulit daging di ketiak kirinya ia iris dengan golok, darah berhambur keluar dengan ras. Sekarang baru luka terasa sakit lagi perih. Tanpa melihat atau memeriksa, juga tidak dibalut, ia biarkan darah terus mengalir keluar. Sebab Hang Si Nyo perlu segera diberi pertolongan. Waktu tongkat-tongkat patah itu menyemburkan asap, Hang Si Nyo sempat menghirup sedikit hawa beracun. Xiao Capitlong sempat menutup jalan napasnya, meski cepat reaksinya, Hang Si Nyo tetap keracunan. Waktu Xiao Capitlong menariknya tadi ia sudah merasakan badan orang yang lunglai, maka tanpa sangsi ia mengempitnya untuk menyingkir dari tempat itu. Kini terasa badannya sudah mulai mengejang, mulai dingin. Selebar mukanya sudah mebeku kelabu. Hang Si Nyo tidak boleh mati. Dengan care apapun Xiao Capitlong harus berusaha menolong jiwanya gedung yang besar lagi megah itu sepi lengang, api menyala benderang, namun tiada suara orang, sebab rumah ini kosong, tiada penghuninya. Gedung ini sudah ia beli, umpama ia tidak berada di rumah, biasanya ditunggu dan dijaga belasan laki-laki perempuan yang menjadi pembantunya. Bukankah tadi Pimpin bilang mau pulang dulu? Di mana dia sekarang, satu orang pun tidak kelihatan, lalu di mana Pimpin? Pimpin pasti menunggunya di sini, tak mungkin dia pergi sendiri. Kembali perasaan Xiao Capitlong tenggelam. Untunglah untuk menyembuhkan racun di badan Pimpin. Ia melanglang buana mencari tabib sakti, walau ia tidak tahu racun jenis apa yang digunakan dalam asap beracun musuh, namun sifat racun asap ini rasanya tidak jauh berbeda dengan racun yang mengeram di tubuh Pimpin. Di gedung di mana ia merawat Pimpin selama ini banyak disimpan berbagai jenis obat. Lekas sekali ia bupong Hang Si Nyo ke kamar dan membaringkannya di ranjang. Lekas ia membuka laci di almar di bawah ranjang Pimpin, seketika ia berdiri melongo dan menjublek mematung, badannya seketika berkeringat dingin seperti terjeblos dalam gudang es seluruh racikan obat yang tersimpan dalam laci-laci obat di sini seluruhnya kosong. Rencana yang rapi, akal yang licik dan langkah yang tegas. Selama ini si Yau Capit Long adalah pemuda yang gagah, kukuh dan tabah, menghadapi bahaya dan kesulitan apapun tak pernah mengeluh, ia yakin dapat mengatasi dan pasti beres. Kini ia menjublek seperti orang pikun, melenggong di pinggir ranjang, dengan nanar ia mengawasi Hang Si Nyo. Membawanya lari mencari tabib untuk menyembuhkan, atau meluruk hamuan semkut minta obat pemunahnya. Mencari tabib untuk mengobati tidak yakin dapat berhasil, karena tabib itu belum tentu punya obat pemunah racun dari jenis ini. Umpama ketemu tabib pandai, apa masih sempat menolongnya? Mencari hamuan semkut, apa dia masih di tempat itu? Apakah mau memberikan obat pemunahnya? Kalau orang menolak memberi, apakah si Yau Capit Long yakin dapat memaksanya menyerahkan obatnya? Tidak tahu. Samua tidak tahu, pikiran si Yau Capit Long kalut, gundah perasaan, salah langkah berarti jiwa Hang Si Nyo taruhahnya, betapapun ia tidak berani menyerempet bahaya. Lalu apakah ia harus berdiri mematung di sini menunggu ajalnya tiba? Mendadak si Yau Capit Long sadar, keringat dingin telah membuat sekujur badannya basah kuyuk. Ia sadar kini saatnya harus segera mengambil keputusan, bukan saja harus tegas mengambil keputusan, keputusan yang cepat lagi tepat. Tapi si Yau Capit Long tidak yakin, tidak punya keyakinan sedikitpun. Mungkin karena ia amat memperhatikan keadaan Hang Si Nyo. Kalau di samping ada seorang yang bisa memberi saran dan usul yang baik, mungkin bisa membantunya mengambil keputusan. Pada saat itulah di luar ia dengar seorang mengetuk pintu. Apakah Pimpin? Mungkinkah Pimpin pulang dengan beringas Yau Capit Long memburu keluar, dengan keras ia buka pintu, kembali ia melenggong. Seseorang berdiri di luar pintu, berdiri dengan sopan dan hormat. Siapa lagi kalau bukan Hamwan Samseng? Hamwan Samseng mengulung senyum, senyum lebar, senyum ramah dan hormat, senyum tulus, mirip pedagang yang siap datang memborong dagangan. Membesi muka si Yau Capit Long, desisnya dingin, tak nyana berani kau datang kemari jari-jarinya tergenggam kencang, sedikit lagi siap menghajar dengan tinjunya. Hamwan Samseng mundur dua langkah, katanya dengan tertawa lebar, aku datang bukan untuk berkelahi, maksud kedatanganku baik, ingin membantu, bermaksud baik. Manusia macamu punya itikat baik dan perat si Yau Capit Long. Terhadap orang lain mungkin tidak, terhadap kalian berdua, dari pundak si Yau Capit Long ia melongo ke dalam mengawasi Hang Si Nyo yang rebah di ranjang, sikapnya prihatin dan menghawatirkan keadaannya, katanya setelah menghela nafas, terus terang aku tidak menyangka, engkau ku yang tidak kenal kasihan tega turun tangan sekejam ini padamu, mencorong bola mati Si Yau Capit Long, jadi Hamwan Sam Kut adalah saudara kandungmu. Hamwan Sam Seng memanggut, tawanya getir, tapi aku bukan orang yang telengas seperti dia, Si Yau Capit Long amat gemas, sungguh ingin menggenjotnya remuk, terhadap manusia munafik yang durjana ini, sungguh ia kehabisan akal. Tapi ia sadar dan mengerti, dalam kondisi sekarang untuk menolong jiwa Hang Si Nyo, segalanya harus pasrah kepada orang ini. Kedatanganmu hendak menolong orang tanya Si Yau Capit Long. Hamwan Sam Seng manggut-manggut. Kau mampu menolongnya desak Si Yau Capit Long. Hamwan Sam Seng tertawa lebar, kami bersaudara jarang bertemu, umpama kumpul juga tidak pernah bicara, maklum kabiat kami berbeda, kegemaran tidak sama, dalam hal apa saja kalian tidak sama. Dia suka membunuh orang, sebaliknya aku suka menolong orang. Siapa yang ingin dia bunuh, aku berusaha menolongnya, mendadak Si Yau Capit Long tertawa, tertawa lebar dan riang, kelihatannya kau lebih pintar dari dia. Membunuh orang jelas tidak menguntungkan bagi diri sendiri, tapi menolong orang banyak manfaatnya, hamwan Sam Seng bertepuk tangan, serunya, ucapan Cuan sungguh tepat, Cuan mengerti hatiku, Si Yau Capit Long menarik muka, desisnya kering, untuk kali ini, keuntungan apa yang kau minta manfaat apapun aku tidak mau, hanya saja, hanya saja apa kalau kau menanam pohon, kalau pohon itu berbuah, milik siapa buahnya itu jelas milikku, betul, jelas menjadi milikmu. Sebab kalau kau tidak menanam pohon, bahwasannya memang tiada buah, berubah pulair muka Si Yau Capit Long, tapi ia mengerti apa yang dimaksud hamwan Sam Seng. Maka hamwan Sam Seng melanjutkan, kondisinya sekarang sudah mirip orang mati, kalau aku dapat menolongnya, berarti akulah ayah bunda yang menghidupkannya kembali, maka mati hidupnya jelas akan menjadi urusanku, kentutmu busuk dan perat Si Yau Capit Long murka. Eehah, jangan marah. Jual beli batal hubungan tetap baik, umpama tidak setuju, tak perlu kau marah besar kepadaku, sampai di sini ia menyurut dua langkah sambil bersoja, baiklah Cai He mohon diri, habis bicara ia putar badan terus melangkah pergi. Sudah tentu Si Yau Capit Long tidak membiarkannya pergi. Sekali lompat ia cegat jalan mundur orang. Tawar suara hamwan Sam Seng, Si Yau Capit Long tidak mengizinkan aku menolong dia, terpaksa aku mohon diri, kenapa Si Yau Capit Long menghalangi aku kau harus menolongnya, bentak Si Yau Capit Long. Aku tahu Si Yau Capit Long punya kemampuan luar biasa, demikian ujar hamwan Sam Seng, kalau aku dipaksa menolong dia, aku tidak mampu melawan, hanya saja menolong orang berbada dengan membunuh orang, dalam hal apa berbeda membunuh orang cukup sekali tabas atau satu kali jotas, jiwa orang pasti melayang. Menolong orang harus teliti dan bekerja dengan seksama, membuang banyak tenaga dan pikiran, bila hati gelisah pikiran gundah, sedikit ceroboh akibatnya bisa fatal, lalu siapa yang harus bertanggung jawab, Si Yau Capit Long tidak bisa bicara. Hang Si Nyo bisa ditolong atau bakal mati, kuncinya berada di tangan hamwan Sam Seng, bila orang ini pergi dan tidak mau menolong, jiwa Hang Si Nyo jelas tak bisa ditolong lagi. Pepatah ada bilang, anggaplah kuda mati sebagai praktek percobaan penyembuhan. Kondisi Hang Si Nyo sekarang tidak beda dengan orang yang sudah mati, kenapa tidak cuan serahkan saja dia kepada ku baiklah, teriak Si Yau Capit Long sambil membanting kaki, ku serahkan dia kepadamu. Nah, begitu sudah gamblang, yang satu menyerahkan dengan tulus, yang menerima juga senang hati, satu dengan yang lain tiada ganjalan, tiada paksa memaksa, Si Yau Capit Long bungkam. Hamwan Sam Seng berkata, maka bila nanti ku bawa dia pergi, ku harap suan jangan menyesal, juga jangan menguntik di belakang. Kalau kau melanggar, jangan menyesal kalau aku biarkan dia mati saja, lepas kau bawa dia pergi, untuk selanjutnya jangan sampai kau kepergok lagi di tanganku, lewat hari ini aku akan lebih hati-hati, ujar Hamwan Sam Seng tertawa, daripada bertemu lebih baik tidak bersuah, apalagi orang segarang kau, tidak bertemu lebih baik, dengan tersenyum lebar penuh kemenangan ia bepung Hang Seng Niu, terus dibawa lari keluar sifat kuping. Si Yau Capit Long hanya mengawasi dengan mata melotot, tiada akal untuk berbuat apa-apa. Jelas hatinya tidak kera, pantang menyerahkan Hang Seng Niu ke tangan Hamwan Sam Seng. Tapi Hamwan Sam Seng sudah membawa Hang Seng Niu, bayangannya sudah tidak kelihatan lagi. Siapa kiranya yang menculik pinpin, siapa pula yang mengurah semua racikan obat? Pasti Hamwan Sam Seng, tadi lukanya tidak parah, setelah pergi ia tidak berlari jauh. Dalam pertemuan yang tidak terduga, Si Yau Capit Long dan Hang Seng Niu diliputi rasa senang dan kaget, maka mereka tidak memperhatikan keadaan di luar, apalagi hubungan mereka selama ini belak-belakan, tiada rahasia yang takut diketahui orang lain. Mereka hanya ingin makan bakmi, lain tidak. Kenyataan agak lama kemudian baru menemukan orang tua pincang yang berjualan bakmi. Waktu sepanjang itu cukup lama bagi Hamwan Sam Seng untuk meringkus penjual bakmi tulen, lalu menyuruh Hamwan Sam Kut menyarul jadi penjualnya. Si Yau Capit Long belum hafal seluk-beluk kota ini, jelas tidak kenal siapa sebenarnya penjual bakmi di pinggir jalan yang asli, apalagi hakikatnya ia tidak kanal dan belum pernah bertemu Hamwan Sam Kut. Dikangung banyak perserikatan atau komplotan orang-orang cacat, setelah menjadi orang buta, Tia Tian Sio masuk menjadi anggota komplotan cacat itu. Hamwan Sam Kut kebetulan adalah pentolan dari kawanan orang cacat itu bukan mustahil. Jin Siang Jeng juga adalah salah satu dari pentolan cabang mereka. Dengan jip set pin atau barisan tujuh pembunuh yang mereka ciptakan, mereka pikir cukup mampu mengurung dan membunuh Si Yau Capit Long. Ternyata lawan yang satu ini memang musuh bangkotan berkepandaian tinggi, rencana yang diatur rapi hanya berhasil setengah jalan, yaitu Hang Si Nyo Keracunan. Waktu pin-pin meninggalkan hotel dan pulang ke rumah, mungkin Hamwan Sam Seng menguntit di belakangnya, ilmu silatnya walau aneh dan liai, tetapi kondisinya teramat lemah, maka dengan mudah ia dibekuk Hamwan Sam Seng. Kepandaian Hamwan Sam Seng hakikatnya jauh lebih tinggi dari nilai lahirnya, setelah Hang Si Nyo Keracunan, dia yakin Si Yau Capit Long pasti akan membawanya pulang dan menolongnya di rumah. Setelah pikiran tenang dan kejolak hatinya tenteram, Si Yau Capit Long bisa manduga dan merabah semua tipu daya yang diatur Hamwan Sam Seng. Sekarang ia harus berusaha bagaimana menolong Hang Si Nyo dari tangan Hamwan Sam Seng. Persoalannya adalah bagaimana ia bisa menemukan tempat tinggalnya? Hamwan Sam Seng adalah orang yang cermat dan teliti, dalam hal berpakaian dan penyamaran cukup ahli, penampilannya tidak banyak beda dengan kebanyakan orang. Rumah di kota ini ada ribuan, rumah sebanyak itu, mungkin ia tinggal di hotel, rumah atau toko kelontong, kedai nasi atau di loteng sebuah rumah pelesiran. Hamwan Sam Seng mungkin membuka toko kain sutra yang juga membuka taylor, atau rumah hiburan tingkat tinggi, mungkin juga tinggal di bungalau di pinggir kota yang dikelilingi hutan atau danaunan indah. Penghuni kota mungkin tidak banyak yang kenal Hamwan Sam Seng, siapa Ang Ban Seng juga tiada yang kenal, kecuali Juragan Gu dan Lu. Sebagai orang yang cerdik pandai dan cermat, segala kelemahan dan kelebihan sudah diperhitungkan dan diatur dengan baik, siapa tahu rahasia mereka, mungkin sudah dibungkam mulutnya, alias dilenyapkan jiwanya. Meski otaknya diputar kayun, pusing tujuh keliling, sukar juga bagi siau capet long menebak di mana kira-kira tempat tinggal Hamwan Sam Seng yang menyembunyikan Hang Seng Niu. Memangnya tiap rumah tiap keluarga ia geledah satu per satu? Bulan sabit bergantung di cakra wala, siau capet long duduk di undakan batu, hawa terasa dingin, udara mulai berkabut. Mendadak siau capet long berjingkrak berdiri terus menerjang keluar. Akhirnya terpikir sebuah kira, suatu akal, meski bukan kira yang baik, apa salahnya dicoba? Nasib mempermainkan orang. Peduli rumah makan besar kecil, ramai atau sepi, kalau malam setelah tutup pasti ada pelayan atau kacung yang tidur dan menunggu di sana. Di antara para kacung itu pasti ada yang tahu di mana tempat tinggal para juragannya. Sebab kalau ada keperluan penting, mereka harus pergi memberi toseng juragan. Boktan long jelas tidak terkecuali. Sekali tendang siau capet long membuat pintu besar Boktan long jebol, langsung ia menerjang masuk terus mencengkeram baju dada seng kacung yang tidur telentang di atas meja. Kalau tidak ingin mampus, segera kau bawa aku menemui juragan lu, atau kau mampus di tanganku, siapapun tak ingin mati. Terutama orang yang sudah tua, makin lanjut usia makin takut mati. Apalagi lelaki tua ini kenal siau capet long. Seorang yang dengan gampang mengancam liusoh ciu menjual anting, seorang lelaki yang rayau duit dengan melempar laksaan uang ke jalanan, kapan saja dengan mudah bisa mencabut jiwanya. Jawaban kakek tua yang ketakutan itu jelas dan pendek, kuantar kau ke rumahnya, juragan lu tinggal di gang itu, rumah ketiga sebelah kiri, setelah bicara, kakek tua ini jatuh pingsan. Esok seharinya waktu ia siuman di pinggir jalan, ia dapatkan dirinya mengenakan pakaian yang kemarin melekat di badan siau capet long, dalam kantong bajunya berisi uang 500 tahil uang kertas. Setelah berganti baju dengan pakaian kakek itu, siau capet long memburu masuk ke dalam gang, terus menggedor pintu dengan keras di rumah ketiga sebelah kiri. Cukup lama kemudian baru ada suara orang dari dalam, suara perempuan yang uring-uringan, siapa di luar yang menggedor pintu sengaja dengan nafas memburu siau capet long menjawab dengan keras, inilah aku, lotang dari hotel, juragan lu kena perkara, menyuruh aku pulang memberi kabar orang di rumah, dua hal sudah ia perhitungkan dengan cermat. Juragan lu pasti tidak ada di rumah. Orang di rumahnya pasti tidak semua mengenal siapa pelayan hotel atau restoran yang dibuka majikannya, umpama ada satu yang keliru perhitungan, rencananya bakal gagal total. Ternyata dugaan siau capet long betul. Seorang perempuan tua usia pertengahan dengan rambut kepala awut-awutan memburu keluar dan bergegas membuka pintu, ada urusan apa? Juragan lu kena perkara apa siau capet long pura-pura gugup, aku tidak tahu perkara apa, aku sudah tidur, mendadak juragan lu masuk dari belakang, menyuruhku jangan bergerak, lalu dia mundur bersembunyi ke bawah meja. Kejap lain dua orang bermuka beringas memburu masuk, dengan mudah ia menemukan juragan lu di bawah meja, mereka bertarung seru, akhirnya juragan lu kalah, kebetulan roboh di atas badanku, dia berbisik menyuruhku pulang memberi kabar supaya mencari orang untuk menolongnya, perempuan setengah umur itu adalah bini juragan lu, mendengar cerita seng pelayan, mukanya menjadi pucat ketakutan, dia suruh aku mencari siapa, menolongnya di mana siau capet long menggeleng kepala, aku tidak tahu, baru dua patah kata berpesan, dia diseret kedua orang itu. Lebih baik sekarang aku pergi ke kantor opas saja, dalam hal ini ia memperhitungkan tiga hal. Karena mendesak dan gelisah, keluarga atau bini juragan lu tak mungkin mengecek kebenaran beri ia itu. Sebagai bini yang sudah sekian tahun menjalin keluarga, kalau seng suami melakukan perbuatan melanggar hukum di luar, umpama benar keluarganya tidak diberitahu, sedikit banyak seng bini tentu tahu liku-liku perbuatan seng suami. Dalam keadaan segenting ini, mana berani melapor kepada pihak keamanan kota. Sebagai orang yang berlaku teliti, mungkin biasanya juragan lu memberi teseng istri, bila suatu ketika dirinya tersangkut perkara yang gawat, dia harus menghubungi seseorang untuk menolong dirinya. Siau capet long sadar, kedua perhitungannya tidak meleset. Baru saja Dabilang akan melapor kepada opas, perempuan itu segera mencegah dirinya, lalu bersikap tenang, katanya dengan muka kaku, aku sudah tahu urusannya, akan ku urus sendiri, kau tak usah ikut campur, lekas pulang dan jaga hotel, bilang, tanpa menunggu reaksi dan komentar siau capet long, ia menutup pintu. Siau capet long pura-pura pamit. Jelas tidak pergi, tapi bersembunyi di ujung gang yang gelap, lalu melejit tinggi hingga peniwungan rumah tetangga. Hanya menunggu sebentar, bini juragan lu tadi membuka pintu rumah, dengan langkah gopoh keluar dari gang. Jelas akan pergi memberi kabar entah siapa. Apakah hamuan Samsung mendadak siau capet long merasakan jantungnya berdebar kencang, jalur penyelidikannya ini adalah satu-satunya yang dapat dipercaya, satu-satunya yang ada harapan. Setelah keluar dari gang tempat tinggalnya, nyonya lu masuk ke gang lain di ujung jalan sana. Waktu siau capet long membuntutinya ke sana, tampak dia sedang mengetuk pintu. Dari dalam pintu berkumandang suara seorang perempuan dengan nada tinggi, siapa di luar, tengah malam buta menggedor rumah orang? Mau cari setan eh? Cepat buka, inilah aku, adik misanmu kena perkara, cepat buka pintu, rumah ini tempat tinggal keluarga juragan gut, karena suaminya terlibat perkara, siapa lagi kalau tidak mencari bantuan kepada adik misalnya. Seorang perempuan tengah bayak kurus tinggi bergegas membuka pintu, suaranya ikut khawatir, kena perkara apa? Bangkotanku juga tiada di rumah, wah bagaimana baiknya bahwa juragan gue tidak di rumah, sudah dalam dugaan siau capet long. Entah apa yang dibicarakan dua perempuan tengah bayak itu, mereka kasak kusuk setian lama entah persoalan apa yang dibicarakan, akhirnya mereka menyuruh seorang kacung menyiapkan gerobak, mereka segera pergi naik gerobak. Karena terpaksa, akhirnya mereka seperti ingin mencari seseorang yang dipercaya dapat menyelesaikan persoalan ini. Gerobak kuda itu cepat sekali diberdal ke arah timur, tujuannya jelas ke arah luar kota, saat itu tepat menjelang subuh, saat paling gelap waktu menjelang fajar, jalan sepi sekeliling senyap. Dengan enteng siau capet long melompat tinggi, lalu hinggap di belakang gerobak yang bergontai. Dua wanita dalam gerobak ternyata tiada yang bersuara, suami kena perkara jelas hati mereka gundah, mana ada minat berbincang, tapi siau capet long makin heran dibuatnya karena keadaan yang sunyi lagi terasa aneh. Tengah ia pasang kuping, telinganya mendengar suara aneh, suara orang sedang makan sesuatu. Perempuan Soh Chiu umumnya suka makanan serba manis, dari celah-celah jendela siau capet long mengintip ke dalam, dilihatnya kedua perempuan tua ini lagi asik menikmati permen jahe. Kalau minat bicara saja tiada, kenapa malah mengunyah permen jahe begitu lahap? Jari jemari siau capet long mendadak menjadi dingin. Sekilas ia memikirkan beberapa hal yang tidak masuk akal. Tengah ia menggedor pintu orang, yang membuka bagaimana mungkin istri pemilik rumah? Bukankah di rumah ada kacung atau pelayan, memangnya pergi kemana para pembantunya itu? Seorang perempuan bayar di hadapan adik nisan sendiri, mengapa menyebut suami sendiri sebagai bangkotan tua? Dalam kondisi seperti ini rela mengayun langkah mencari orang, mana mungkin membawa permen segala? Mendadak siau capet long sadar, lima enam hal yang diperhitungkan tadi hakikatnya salah besar, jelas satu dengan yang lain tidak cocok dan pantas diragukan kebenarannya. Tujuan mereka memancing dirinya ke tempat ini jelas adalah memancing harimau meninggalkan sarang, sengaja membawa dirinya keluar kota. Bukan mustahil mereka sudah tahu siapa dirinya. Jika demikian hambuan Samsung pasti masih berada di kota, di suatu tempat yang tak terpikir dan diduga siau capet long. Hambuan Samsung sepertinya tahu benar titik kelemahan jiwa manusia umumnya. Tiba-tiba siau capet long melambung tinggi berjumpalitan mundur ke belakang, dengan kecepatan kilat memburu balik ke rumah juragan lu. Rumah ini terang-benderang, terdengar percakapan orang. Entah juragan ada perkara apa, semoga seng jungjungan melindungi dia pulang dengan selamat. Perasaan siau capet long kembali mengendap, hatinya mencelos, apakah dia salah perhitungan pula dari dalam rumah berkumandang suara perempuan tua berkata, Tuan Yeo keluar kota mencari orang, entah bisa ketemu tidak? Apa benar mereka keluar pintu mencari orang? Saking gemas dan gegetun, ingin rasanya siau capet long menggampar pipi sendiri, titik terang kembali bercahaya dalam sanubarinya. Lut Tuan Yeo berdua naik gerobak langsung berangkat dari gang sebelah, menjelang berangkat juga tidak berpesan mau pergi kemana, dua orang perempuan di rumah ini dari mana tahu mereka keluar kota? Mungkinkah jebakan yang mengaburkan, supaya orang salah menduga bila seseorang datang kembali, sehingga bingung dan sukar mengambil keputusan? Hambuan Sam Seng memang seorang yang cermat lagi banyak tipu daya. Di dapur ada di almenyala, saat seperti ini jelas takkan ada orang menyulut api untuk masak nasi. Apalagi keluarga yang memperhatikan keselamatan tak mungkin menyulut Dian semalam suntuk mengingat bahaya kebakaran. Tanpa banyak pikir siau capet long menerjang masuk. Di dapur hanya ada Dian, tiada orang. Di pojok sana ada seongguk kayu bakar yang siap digunakan untuk memasak. Tapi setelah diteliti, dalam tungku sudah penuh disiapkan batu bara. Kalau biasa memasak nasi pakai batu bara, lalu untuk apa seongguk kayu bakar? Siau capet long menarik napas panjang, hatinya lega dan bersyukur, akhirnya ia menemukan tempat yang dicarinya. Setelah ia pindahkan onggokan kayu bakar itu, di bawahnya ternyata adalah lubang yang menjurus ke lorong bawah tanah. Terlebih dulu ia angkat sebuah ubin dan dipindahkan ke pinggir, baru kemudian beranjak turun menapak undakan batu. Dalam lorong ada dua pintu, pintu terdepan terbuka lebar. Belasan langkah kemudian siau capet long dihadang sebuah pintu kayu, tebal dan berat, jelas amat kokoh, pintu tertutup dan dikunci dari dalam. Perlahan siau capet long mencabut ke golok, sekali bacok disusul tendangan dasyat, segera dilihatnya hambuan Samsung berada di situ. Di dunia ini yakin takkan ada orang pernah melihat hambuan Samsung terkejut, amat kaget, malah dengan terbeliak ia mengawasi siau capet long, lama sekali baru menarik napas panjang, akhirnya kau datang juga, kamar di bawah tanah ini dipajang mewah, indah lagi berseni, di ujung kanan masih ada sebuah ranjang besar yang empuk dengan seperi dan bantal guling yang bersulam indah. Hang si Nyo tampak lelap di dalam selimut tebal, wajahnya masih kelihatan kelabu, tipinya sudah bersemi merah. Siau capet long menarik napas panjang, kau tidak menduga bukan akhirnya hambuan Samsung menjadi tenang juga, katanya dengan tersenyum lebar, sungguh tak pernah kuduga. Sebab sepantasnya kau tidak datang kemari, oh siau capet long bersuara di hidung. Kau sudah berjanji padaku, pasti tidak ingkar dan tidak menguntitku, aku tidak ingkar, juga tidak menguntitmu. Aku datang karena urusan lain, urusan lain. Apa itu akan kubunuh kau, desis yau capet long. Jawabannya jelas tegas dan terus terang. Golok sudah berada di tangan. Sorot metu hambuan Samsung beralih dari metu ke goloknya. Mendadak ia merasa dirinya sudah terkurung dalam cahaya kemilau golok sakti dan tatapan metu orang yang berkilat. Dingin suara siau capet long, kali ini jangan kau mengancam dengan jiwa dan raga Hang Si Niu. Sebab jika jarimu bergerak, goloku tidak akan memberi ampun kepadamu. Hambuan Samsung tertawa, sekarang Hang Si Niu sudah menjadi milikku, buat apa aku gunakan dia untuk mengancammu. Kalau kau sudah mampus, dia sudah bukan milikmu lagi. Hambuan Samsung manggut-manggut, ia mengerti. Kalau demikian, kenapa tidak kau bunuh aku saja? Apa kau masih ingin keterangan pinpin benar? Aku sudah akan mati. Kenapa jejak pinpin harusku beritahu kepadamu? Waktu pertama aku melihat dirimu, aku tahu bahwa kau adalah musuh yang tidak mudah dihadapi. Pengelihatanku ternyata tidak salah, aku toh pedagang, siapa saja kalau bicara jual-beli dengan aku, urusan gampang diselesaikan, maksudmu aku harus membebaskanmu baru kau akan menjelaskan jejak pinpin kau tidak rugi dalam jual-beli ini. Kankah sendiri yang bilang, membunuh orang tidak menguntungkan untuk diri pribadi, mana aku tahu kalau kau bicara jujur modal utama seorang pedagang adalah kepercayaan, kalau aku tidak bisa dipercaya, siapa mau berdagang dengan aku memangnya siau capet lang tidak ingin membunuhnya. Baik, katanya kemudian, barter ini jadilah, nah, betul kan? Tidak sukar bukan berdagang dengan aku pinpin di mana aku sudah menjualnya kepada orang lain, berubah air muka siau capet lang. Aku ini pedagang, pedagang harus berdagang, apalagi kulihat dia keracunan cukup parah, kalau ku pertahankan, salah-salah aku malah sibuk mengurus jenazahnya, kau jual kepada siapa kemarilah, kau pindah kemari, biar aku berdiri di ambang pintu, nanti ku jelaskan, terpaksa siau capet lang harus mengendalikan diri, dalam posisinya sekarang memang tiada pilihan lain, terpaksa ia menyingkir. Setelah beranjak ke pinggir pintu, barulah hamuan Samsung berkata, aku menjualnya kepada Ho Aji Giok, bergetar badan siau capet lang, Ho Aji Giok berada di mana aku tidak tahu, sahut hamuan Samsung, tapi aku tahu dia juga seorang pedagang, barang yang dia tarik kembali dengan harga tinggi pasti takkan dikangkangi sendiri, bila harga penawaranmu benar, mungkin dia mau mengembalikan pin-pin kepadamu dalam keadaan sempurna alias segelnya belum terbuka, tadi dia berada di mana aku tidak tahu, care bagaimana harus mencarinya, jangan khawatir, nanti akan datang kesempatan untukmu, karena dia juga tahu kau ini pembeli yang berani menawar dengan harga tinggi, dia sudah berada di luar pintu. Mendadak putar balik lalu berkata dengan tertawa lebar, ada satu hal perlu ku beritahu kepadamu, hal apa tawa hamuan Samsung penuh misteri, katanya serius, meski kau berhasil merebut kembali Hang Si Niu, tapi kau akan menyesal sekali, siau capet lang sudah menyingkap selimut, akhirnya ia turunkan kembali, dengan selimut tebal itulah ia membungkus badan Hang Si Niu dengan kecepatan tinggi. Dia takut hamuan Samsung menutup pintu lorong bawah tanah. Ternyata hamuan Samsung tia dan niat seperti dugaannya, sebab ia sadar perbuatannya itu akan sia-sia, mengingat siau capet long membekal golok sakti yang tajam luar biasa. Siau capet long malah tidak mengerti dan menjadi bingung dibuatnya. Ia tidak habis mengerti dalam hal apa ia bisa dibuat menyesal sekali. Hang Si Niu yang dibungkus dalam selimut tebal itu mirip oro kecil yang telanjang bulat. Sejauh ini dia masih pingsan. Siau capet long tidak ingin kembali ke tempat semula, tidak akan kembali ke Lian Hun law, tempat itu tidak aman lagi. Maklum kalau membawa seorang telanjang yang dibungkus selimut tebal, kemana saja pasti serba salah, apalagi saat akan mendekati Fajar, memangnya dia harus membawa Hang Si Niu keluyuran di jalan raya? Maka terpaksa ia harus memilih tempat hotel kecil itu berada di daerah sepi di pinggiran kota, rumah petak yang rendah, gelap dan lembab, jendela ditutup kertas yang sudah buram menguning. Duduk di pinggir ranjang, siau capet long mengawasi Hang Si Niu, terasa kelopak matanya makin berat seperti diganduli benda berat. Malam ini sungguh terasa amat panjang, hampir sepanjang malam dia tidak sempat bernapas lega, pengaruh arak juga sudah menjadi tawar. Saat seperti ini memang waktu datangnya rasa penat dan kantuk. Di rumah dan di kamar ini justru hanya terdapat sebuah ranjang, tidak besar, kotor dan lusuh, di pinggir ranjang ada bangku panjang, dia tidak mungkin tidur berdiri, tak bisa tidur di bangku panjang. Hang Si Niu tak mungkin dibiarkan sendiri dalam kamar. Entah kenapa rasa kantuk kali ini betul-betul susah ditahan, selama malang melintang di kangung, belum pernah ia merasa badan seletih kali ini, hal ini sungguh membuatnya tidak mengerti, kenapa dalam kondisi seperti ini dirinya justru berubah lemah tak berdaya, mungkin pengaruh luka di bawah ketiak yang banyak mengeluarkan banyak darah itu? Atau sisa racun di lukanya belum tuntas? Hal ini sudah tak dipikir lagi, akhirnya ia roboh, telentang di atas ranjang. Ia yakin Hang Si Niu kawan lama yang berjiwa besar dan luhur, bila seluman nanti, dirinya tentu tidak disalahkan, apalagi saat itu dia masih tidur nyenyak. Begitu jatuh di ranjang, begitu metel, terpejam, siau kepet long langsung tertidur, sayup-sayup ia seperti mendengar rintihan Hang Si Niu, keluhan aneh yang merangsang, sayang ia sudah tidak bisa membedakan suara apakah itu. Waktu merebahkan Hang Si Niu di ranjang tadi, melihat muka Hang Si Niu tampak merah, semu merah yang aneh, sayang ia tidak sempat memperhatikan. Dalam kegelapan nanten teram, asik masuk, dirinya seperti jatuh dalam pelukan kekasih, dengan kencang mereka bergumul. Mendadak suasana berubah menjadi dingin, di saat terasa dingin itulah, mendadak terasa adanya gumpalan halus yang membara jatuh dalam pelukannya, begitu halus, hangat berubah membara, bara yang tidak akan menghanguskan badan orang, hangat yang mengantar dirinya masuk surga dunia. Sekuatnya ia berusaha membuka mata, lapat-lapat ia melihat bola mata Hang Si Niu. Bola mata Hang Si Niu juga memancarkan bara yang menyala, dengan kencang dia memeluk dan menggeluti dirinya, sekujur badan bergetar saking bernafsunya, getaran yang tak bisa dibayangkan dengan nyata. Badan yang telanjang dan montok serta seksi begitu membara bagai segumpal lahari yang berkobar. Mendadak ia dapati dirinya juga sudah telanjang bulat. Dengus napas Hang Si Niu yang merangsang seperti memohon, meminta, mencurahkan isi dan keinginan hatinya. Selama ini belum pernah ia curahkan isi hatinya, belum pernah berani dinyatakan secara gamblang. Memangnya sekarang dia sedang mabuk bukan mabuk, tapi lebih menakutkan daripada mabuk, bahwasannya perawan yang sudah kelewat umur ini seperti tak mampu mengendalikan diri, kehilangan kesadaran, begitu ingin, perlu dan harus, membuatnya tak kuasa mengendalikan diri. Badannya halus, harum mirip gadis belasan yang masih ingusan, tapi gerak-geriknya, dengus napas dan rintihannya mirip perempuan jalang yang dirasuk nafsu birahi. Obat penawar racun yang diberikan Hambuan Sam Seng pasti dicampur obat lain yang membangkitkan nafsu yang selama ini terpekan. Hambuan Sam Seng pasti tidak menyangka bahwa Siao Capet Long menolongnya. Jelas semua persiapan ini diperuntukkan kebutuhan Hambuan Sam Seng sendiri tapi nasib memang mempermainkan orang. Takdir memang mempertemukan Hang Si Niu dengan Siao Capet Long. Bahwasannya hubungan baik mereka selama ini terbatas dalam norma-norma santun, tak mungkin terjadi peristiwa tragis ini. Kejadian kali ini memang tak pernah diduga sebelumnya. Siao Capet Long bukan lagi mabuk arak, yang benar adalah mabuk asmara, bisakah mabuk asmara ia tolak? Tidak bisa dan tidak ingin menolak, karena nafsu juga telah membakar berdirahinya, apakah ini dalam mimpi? Anggaplah benar dalam mimpi, memangnya kenapa kalau mimpi? Sayang sekali, seindah apapun mimpi akhirnya akan sadar, bila sudah tiba saatnya orang akan siuman. Waktu Siao Capet Long terjaga dari tidurnya, sadar sesadar sadarnya. Dalam kamar tinggal ia seorang diri. Apakah mimpi semalam memang kenyataan? Bau harum masih melekat di ranjang. Napas Siao Capet Long masih merasakan bau harum di selimut, tak bisa dibayangkan bagaimana perasaan Siao Capet Long kala itu. Sampai detik ini, dia masih belum memahami Hang Siniu. Ternyata ia orang pertama yang meniduri Hang Siniu. Apakah selama ini Hang Siniu memang menanti dirinya? Kejadian yang tidak pantas terjadi, kenapa mendadak terjadi? Kalau kau membawanya pergi, kau akan menyesal sekali, ucapan hambuan Sam Seng Tengi yang ditelinganya. Baru sekarang ia paham arti perkataan ini, apa betul ia merasa menyesal? Perempuan seperti Hang Siniu, berkorban karena dirinya, menelantarkan masa remajanya, mengabaikan hidup bahagia, akhirnya dia serahkan juga segalanya kepada dirinya. Memangnya pantas dirinya menyesal. Kejap lain terbayang olehnya Sim Bikun, wajah pimpinan molek dan harus dikasihani, bukankah kedua nona itu juga telah berkorban banyak bagi dirinya? Apakah mereka harus dilupakan, dicampakan, lalu berumah tangga dengan Hang Siniu? Atau sebaliknya meninggalkan Hang Siniu? Seperti diiris-iris perasaan Siao Capet Long. Persoalan ini jelas tak mungkin diselesaikan seadirian. Kini dimanakah Hang Siniu? Karena malu diam-diam-diam ingat? Umpama benar ingat, ia tidak boleh mengabaikannya begitu saja, kejadian itu telah menjadi kenyataan, selama hidup akan selalu menjadi kenangan, kalau kenyataan ini ada, maka persoalan ini harus diselesaikan. Siao Capet Long berkeputusan untuk menghadapi persoalan ini secara jantan, ia tidak akan lari dari tanggung jawab. Pada saat itulah pintu kamar mendadak didorong terbuka dari luar, sebuah benda melayang masuk dari luar pintu. Sebungkus pakaian. Pakaian lengkap untuk seorang lelaki, maksudnya lengkap jelas termasuk pakaian dalam, kaos kaki, sepatu rumput, celana dan baju, semua serba baru, dari kain sutera yang bermutu tinggi. Baru sekarang Siao Capet Long sadar, pakaian yang dipakainya waktu kemari, yaitu pakaian pelayan hotel yang ia lucuti sudah tidak kelihatan, hilang, tentu dipakai Hang Sinyo untuk keluar. Sebungkus pakaian jelas tak mungkin melayang masuk sendiri, di luar jelas masih ada seseorang. Dengan kecepatan yang paling cepat, Siao Capet Long mengenakan pakaian lengkap dengan kaos kaki dan sepatu, baru saja ia berdiri, Hang Sinyo sudah muncul di ambang pintu. Cewek ini juga mengenakan pakaian serba baru, dengan bersolek, rambut disanggul serba rapi dan elok, mirip benar dengan seorang mempelai perempuan yang akan kepelaminan. Mempelai perempuan. Berdetak keras jantung Siao Capet Long, sikapnya menjadi kikuk, serba salah dan belingsatan, duduk salah berdiri juga tidak benar. Biasanya ia seorang lugas, lelaki bertempera menkeras dan tegas, tak malu-malu, sekarang mendadak berubah menjadi serba salah, seperti kehabisan akal bagaimana ia harus bersikap menghadapi cewek yang satu ini. Tapi Hang Sinyo seperti tidak berubah, bukan abadi, tapi dia lebih bebas dan wajar, masih ada sebungkus besar barang di jinjing di tangannya, entah apa isinya. Begitu masuk kamar ia tuang bungkusan itu ke atas ranjang, katanya dengan tersenyum lebar, sekarang aku baru mengerti, kenapa perempuan suka pergi belanja, ternyata berbelanja punya seni dan makna tersendiri, peduli barang yang kau beli berguna atau tidak. Waktu kau membelinya, tindakanmu itu sudah merupakan kenikmatan, kepuasan tersendiri, siau capet long manggut-manggut. Menghamburkan uang memang sebuah kepuasan, kenikmatan, hal ini sudah menjadi kebiasaan dan diresapi benar-benar oleh siau capet long. Coba kau terka, aku beli apa saja? Kalau kau bisa menebak, terhitung kau memang jenius, siau capet long geleng-geleng, ia tak bisa menebak. Aku membeli sebuah cermin yang dipasang di atas figura dengan ukiran kembang dan sepasang burung hong, ku beli seperangkat kotak khusus untuk bahan-bahan kosmetik, ku beli sepasang patung oro kecil laki perempuan yang terbuat dari tanah liat buatan kota busik. Sebuah swon lo yang biasa digunakan nenek untuk membakar kayu cendana, sebuah pipa cangklong yang biasa digunakan kakek untuk mengisap tembakau, ku beli juga lima pasang gambar hiasan kamar, sebuah topi bulu musang, sampai di sini ia menghela nafas panjang, lalu melanjutkan, padahal aku mengerti, barang-barang ini semua tidak berguna buatku atau untukmu, tapi melihat barang-barang ini, tak tahan untuk tidak membelinya. Aku senang para pelayan waktu menjilat pantat pembujuku untuk membelinya, Siao Capit Long hanya mendengarkan saja. Mendadak Hang Si Nyo mengangkat kepala, melotot dan bertanya, sejak kapan kau berubah menjadi gagu aku, Siao Capit Long menyengir tawa, aku tidak. Hang Si Nyo tertawa geli, ternyata kau belum jadi gagu, tapi kulihat kau lebih mirip seorang pikun, sikapnya terhadap Siao Capit Long tidak berubah, lagak dan tindak tanduknya tidak berubah. Kejadian semalam hakikatnya seperti tidak dirasakan, tidak disinggung sama sekali. Kau, sudah tak tahan Siao Capit Long ingin bicara. Seperti tahu apa yang hendak diucapkan orang, Hang Si Nyo segera menyeletuk dengan mata mendelik, aku kenapa, memangnya kau mau bilang aku juga pikun? Kau tak takut kepalamu ku buat berlubang melihat keadaannya, kejadian semalam seperti tidak pernah terjadi. Hang Si Nyo masih Hang Si Nyo yang dulu. Waktu ia mengawasi, melirik ke arah Siao Capit Long, juga adalah Siao Capit Long yang dahulu. Asik masuk di atas ranjang semalam, sepertinya merupakan sebuah mimpi belaka. Sepertinya ia berkeputusan untuk tidak mengungkap peristiwa yang memabukan itu. Sebab dia amat memahami jiwa Siao Capit Long, ia mengerti watak dan perangai Siao Capit Long, tahu orang macam apa pemuda yang dipuja banyak wanita dan dianggap berandal oleh sementara pihak yang membencinya. Ia mengerti hubungan baik selama ini, dua pihak tidak menjadi kikuk, canggung dan merasa berdosa, kejadian itu harus dilupakan supaya tidak menambah risau, gundah dan menderita. Mengawasinya, tak terperikan perasaan Siao Capit Long, ia kagum, memuji dan berterima kasih. Umpama kejadian itu bisa dilupakan, rasa terima kasih dan hutang itu jelas selama hidup tak mungkin dilupakannya. Hang Si Niu membalik badan, mendorong jendela. Seperti ingin menyembunyikan rona mukanya di depan Siao Capit Long, ia tidak ingin orang lain tahu bagaimana gejolak perasaannya saat itu. Ia rela menyembunyikan perasaan, mengendapkan gejolak hatinya ke tempat yang paling dalam, seperti para kolektor menyembunyikan benda antiknya yang paling berharga di tempat paling tersembunyi. Di kala malam sepi tiada orang lain, baru ditampilkan untuk dinikmatinya sendiri. Ia tidak mau peduli apakah itu derita, sengsara atau manis mesra, hal yang menyedihkan, yang melegakan umpamanya, biarlah dirasakan dan hanya ia sendiri yang tahu. Waktu ia membalik badan lagi, sorot matanya sudah memancarkan cahaya, wajahnya dihiasi senyum khas yang husuk, katanya sambil mengawasi siau capitlong, apakah kau masih ingin terus tinggal di tempat ini? Tidak? Sahut siau capitlong tertawa, umpama sudah pikun, yang pasti aku bukan babi, lalu kenapa kita tidak berangkat saja mengawasi barang-barang di atas ranjang? Siau capitlong bertanya, barang-barang ini kau tidak ingin membawanya? Tadi sudah ku bilang, waktu membeli barang, aku merasa senang dan puas, kuanggap aku sudah menarik balik nilai yang kugunakan untuk membeli, untuk apa aku membawa barang-barang ini cahaya mentari cemerlang menguning emas, senja telah menjelang. Menyambut hembusan angin senja di awal musim rontok, siau capitlong menarik napas dalam, sekarang kemana kita akan pergi makan dulu, baru mencari orang, sahut hang si niu. Mencari siapa yang pasti mencari simbi kun, kata hang si niu tanpa menoleh, memangnya kau lupa jelas siau capitlong tidak lupa, sahutnya, kau ingin mencarinya bersamaku hang si niu melotot, suaranya keras, kenapa tidak ku temani kau mencarinya? Aku sudah berjanji kepadamu, kenapa aku harus ingkar janji? Memangnya kau kira aku ini pembohong siau capitlong hanya menyengir mengawasinya. Tawa yang tulus dari relung hati yang paling dalam. Tapi bukan tawa riang, tawa senang, kecuali gembira, di sana terselip rasa simpati, terima kasih, di mana terkandung pengertian yang mendalam, meski terasa kecut, ia tak berani banyak bicara lagi. Bila manakah seorang pria, bila kau menjadi siau capitlong, kalau kau berhadapan dengan cewek seperti hang si niu, apa yang bisa kau katakan? Tai hang lo. Siau capitlong kembali ke tai hang lo. Dari lantai satu, lantai dua, atas bawah, puluhan orang, tua muda, laki perempuan, semua mengawasinya dengan terbelalak kaget. Untunglah yang kaget tidak lupa tugas, dengan munduk-munduk mereka maju menyapa dan melayani. Terutama pemilik restoran yang sedang berendam di bak air panas, bergegasia merangkak berdiri seperti kedatangan kakek moyangnya yang ingin berpesta di rumah makannya. Jantung hang si niu juga berdebar-debar, setelah memilih tempat duduk ia berbisik tanya, kenapa kau ajak aku ke tai hang iya usia capitlong tertawa, karena aku seorang tai hang, jutawan, malah jutawannya jutawan, suara hang si niu lebih lirih, kau tahu barang-barang itu ku beli dengan apa tahu, kau gunakan buah kancin batu giyok yang ada di kantong bajuku itu, tapi sekarang aku tidak punya duit, aku tahu, kau akan berhutang dulu di sini tidak? Hang si niu tertawa getir, urusan apa tidak pernah ku kerjakan, tapi suruh aku gegares makanan gratis, terus terang sukarku lakukan. Aku sendiri juga rikuh, memangnya kita tidak perlu makan loh, ya makan. makan sepuasnya, setelah makan, setelah makan, ya bayar, mana uangnya uang. Nanti ada orang mengantar kemari, siapa yang akan mengantar kemari? Aku sendiri tidak tahu, hang si niu hampir berteriak, kau tidak tahu. Kau sendiri tidak tahu hektometer, ya, tidak tahu, memangnya uang itu bakal jatuh dari langit, uang yang jatuh dari langit, aku harus membungkuk memungutnya, bisa berabeh, dengan terbelalak hang si niu mengawasinya, memangnya ada urusan segampang itu untuk mendapat uangnya, ada, kulihat kau ini belum bangun dari mimpi, belum habis ya bicara, dari bawah loteng memburu datang seorang lelaki pendek gemuk, dengan wajah bundar, jenggot kambing pendek, berpakaian serba lengkap dengan topi bundar di atas kepalanya, dengan munduk-munduk memberi hormat kepada siau capit long, katanya dengan tertawa lebar, apakah cuan adalah siau capit long, siau toa yasud dan jelas kalau aku, masih bertanya lagi, tawar suara siau capit long. Orang itu munduk-munduk dengan tawa lebar, katanya ramah, soalnya nominal lelkening ini teramat besar jumlahnya, terpaksa cai he harus berlaku hati-hati, apakah kemarin kau sudah di sini tanya siau capit long. Orang itu memanggut, beberapa hari lalu sudah ada orang memberi tau ke bank kami, katanya dalam beberapa hari ini siau toa yasud dan jelas, membutuhkan uang, aku disuruh ke sini menunggu, kau dari bank mana kami dari bank Goanpo, dari kelompok Lito. Mohon petunjuk siau toa yasud dan jelas, bagaimana rekening koranku di bank kalian mulai bulan 2 tahun lalu, seluruhnya ada 6 rekening koran siau toa yasud dan jelas di bank kami, dari jumlah seluruhnya ada 66 laksa 3.600 tahil, dari lengan bajunya ia keluarkan sebuah buku catatan, lalu diangsurkan dengan 2 tangan, jumlah seluruhnya dicatat jelas di buku ini, mohon siau toa yasud dan jelas di buku ini, tak usah aku periksa, ujar siau capit long, tapi 2-3 hari ini aku memang perlu uang kontan, sudah kami sediakan di bank, siau toa yasud butuh uang tunai atau cek kontan-cek kontan saja. Tentunya cek bank kalian bisa dipercaya, bukan mohon periksa siau toa yasud, bank kami banyak mendirikan cabang di berbagai kota, laporan yang diterima kantor pusat semua menyatakan selama 100 tahun lebih sejak bank kami berusaha, rekening koran siau toa yasud yang paling besar, langganan paling terpercaya, laki-laki ini seperti mengerti, lelaki senang diumpak di hadapan sang nyonya, dengan laku dibuat-buat ia membalik ke arah hang si nyonya untuk menjelaskan, waktu siau toa yasud ruang ke bank kami tidak memerlukan tanda terima, rabatnya juga paling kecil, selama 30 tahun bekerja di bank, baru sekali ini aku bertemu dengan pelanggan sebaik siau toa yasud, belum pernah ada orang kedua, hang si nyonya hanya tersenyum saja, ya, dia memang jutawan, jutawannya jutawan, ya, betul, memang tidak salah, kata lelaki itu, entah siau toa yasud kali ini perlu pakai berapa duit, buatkan cek 500 tahil sebanyak 200 lembar, jumlahnya tepat 10 laksa tahil, buatkan pulah 5 laksa tahil 10 lembar, lelaki itu menarik nafas, katanya gugup, cek kontan bank kami tak beda dengan uang tunai, di cabang mana saja bisa diuangkan segera, untuk membawa uang sebanyak ini, apakah siau toa yasud tidak berabe, tak perlu kau pikirkan, care bagaimana aku membawa uang, yang pasti dengan cepat aku bisa menggunakan uang itu, laki-laki itu merinding dibuatnya, belum pernah ia bertemu dengan orang seroyal ini memakai uang, bukan saja tidak pernah melihat, mimpi pun tak pernah terbayang olehnya, siapa tahu persoalan yang tak pernah diimpikan masih terus berkembang, sisanya yang 6 laksa lebih itu, demikian ucap siau capit long sambil lalu, tak perlu dibukukan lagi, anggap saja ku berikan kepadamu, 6 laksa tahil uang pelak, secara umum uang sebanyak itu bisa digunakan keluarga biasa untuk biaya selama hidup, siau capit long menganggap uang sebanyak itu sebagai persen diberikan dengan cuma-cuma kepada seorang pegawai uang, tangan lelaki itu kelihatan gemetar, jantungnya seperti hampir melonjak keluar dari rongga dada, segera ia membungkuk badan seraya berseru, siau jin segera bukakan cek yang diperlukan dan segera mengantar kemari, bukan saja merubah panggilan, badannya yang bun tak mirip bola waktu membungkuk hormat, selangkah demi selangkah mundur hingga anak tangga, hampir saja ia terpeleset di anak tangga saking gemetar lututnya, nah, sudah kau lihat, lebih gampang bukan uang itu jatuh dari langit, seru siau capit long tertawa, Hang Si Nyo mengawasinya tajam, ada pertanyaan yang belum pernah kutanyakan kepadamu, sebab aku tak ingin kau anggap kemaru harta, tapi hal ini perlu kutanyakan kepadamu, boleh, silakan tanya, tiga tempat harta terpendam itu, berapa yang sudah kau dapatkan harta terpendam apa maksudmu, kau tidak tahu harta terpendam apa pekeh, Hang Si Nyo, kecuali di waktu mimpi, harta terpendam macam apa yang kau maksud, hakikatnya aku tidak pernah tahu dan tidak perlu tahu, kecuali dalam dongeng atau cerita dalam mimpi, apa benar di dunia ini ada harta terpendam, hal ini masih merupakan tanda tanya besar, jadi uang sebanyak itu hasil curian dan perat Hang Si Nyo, bukan, jawab siya ucapat long, merampok atau hasil rampasan juga bukan, padahal Hang Si Nyo maklum, umpama merampok atau merampas suhuang milik orang, jumlahnya pasti tidak akan sebanyak itu, tak tahan ia bertanya lagi, lalu dari mana saja uang sebanyak itu tidak tahu, Hang Si Nyo berjingkrak berdiri, teriaknya, tidak tahu, kau sendiri tidak tahu siya ucapat long menghela nafas, bukan saja aku tidak tahu, sebetulnya apa yang telah terjadi ada kalanya, aku sendiri tidak percaya bahwa urusan ini adalah kenyataan, lalu bagaimana duduk perkara sebenarnya? kau, mendadak ia tutup mulut, rona mukanya juga berubah, sebab mendadak ia melihat seorang beranjak naik ke loteng, orang yang bisa membuat muka Hang Si Nyo berubah, bahwasannya bisa dihitung dengan jari tangan, bukan saja berubah mukanya, Hang Si Nyo kontan menutup mulut, tiada orang kedua kecuali satu, ya, hanya satu di kolom langit, orang ini sudah beranjak ke loteng dan langsung menghampiri mereka, dari pucat berubah merah, dari merah berubah pucat muka Hang Si Nyo, sepertinya kalau bisa dia ingin bersembunyi ke bawah meja, seperti takut atau malu melihat orang ini, ternyata si Yau Capit Long juga berubah aneh, mimi mukanya waktu melihat laki-laki ini menghampiri dirinya, sikapnya menjadi serba salah, apalagi saat itu ia berada bersama Hang Si Nyo, siapakah dia sebenarnya? Sikapakah dia menutup mulut,